Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 111 dan 112 di buku paket Bahasa Indonesia untuk SD kelas 4 semester 2 kurikulum Merdeka. Kita akan membahas dua pertanyaan ini dan juga pertanyaan yang A sampai dengan yang D. Langsung saja kita baca ke halaman 111 terlebih dahulu dari nomor 1. Menurut kalian, apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban yang menurut kalian benar? Jawabannya adalah yang C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Ini jawabannya. Kemudian nomor 2. Menurut kalian, mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Jawabannya, agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Itu jawabannya. Silahkan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman 112. Kita akan baca soalnya. Carilah informasi yang dapat menjawab kata-kata tanya tersebut terkait sejarah uang. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat kalian jadikan contoh untuk memandu dalam mencari informasi. Yang A. Kapan kah manusia mulai mengenal konsep uang? Jawabannya. Manusia mulai mengenal konsep uang sekitar 3.000 hingga 2.000 tahun sebelum masehi di Mesir, kuno, dan di daerah-daerah lain di dunia. Nomor 2. Bagaimana bentuk uang pada masa itu? Jawabannya. Uang pada masa itu berbentuk barang-barang seperti biji gandum, ternak, atau barang berharga lainnya yang digunakan sebagai alat pertukaran. Yang C. Mengapa manusia menciptakan uang? Jawabannya. Manusia menciptakan uang agar pertukaran menjadi lebih mudah dan efisien. Uang membuatnya lebih praktis daripada harus membawa barang-barang fisik saat bertransaksi. Kemudian yang D. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang? Jawabannya. Saat belum ada uang, manusia memenuhi kebutuhan dengan melakukan barter, yaitu pertukaran barang satu dengan yang lain. Mereka menukarkan barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan. Nah itulah jawabannya. Silahkan kalian salin di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.